Oke, baru banget balik Rencana mau Ngerjain Tapi kayaknya enggak deh Terus katanya tadi Ada barang Dateng dari KPN Coba kita cek deh Oh ini dia nih Oke Australian Embassy Assalamualaikum Assalamualaikum Ini baru sempet ada waktunya Guys, jadi gue juga sekarang disini Bawa barang-barang dari temen-temen gue Satu delegasi PPAN tahun 2020 Dan sebelum itu Gue bakal buka acaranya dulu Kemarin kamu bilang besok Hai teman Kembali lagi dengan Berhard Faras Di BF Vlog minggu ini Dan gue bakal bikin BF Vlog Seminggu sekali sekarang Mudah-mudahan konsisten dan semuanya aman Nah, kemarin Ini gue tuh dapet paket Dari Kedutaan Australia di Jakarta Jadi paket ini gue belum tau apa Dan katanya dikirimin Dan gue udah dicat-catin Katanya Bern Gimana paketnya Terus kayak gue belum bales gitu Karena gue takut Nggak enak Karena belum dibuka Tapi Makanya gue buka secepatnya Sambil dibuka Gue bakal ngebahas semuanya juga Ntar ini gue bahas juga Thank you banget buat temen-temen gue yang udah ngirimin ini Waktu kita Ketemu di Jakarta Nah Sedikit tentang program PPN Dan kesibukan gue minggu ini Jadi minggu ini tuh Gue lagi sibuk banget Karena Hard Logic Baru aja Handle UNDB United Nations Development Program Sama TKN PSL juga Pemerintah ya Itu Kita ngadain Sebar press release Bikin press release segala macem Terus juga ntar akan ada persiapan Untuk proyek ke depannya Karena kita ngehandle beberapa proyeknya UNDB Terus juga minggu ini Gue lagi nyiapin presentasi Sisi NSO Untuk mewakili Pandi Pandi itu adalah sebuah Country Code top level domain name Jadi kalau misalnya lo tau domain.id itu Punya Indonesia guys Kita mesti bangga punya domain.id Nah Dengan banyak kesibukan gue yang lain Hard Logic juga lagi banyak hiring Terus lagi bikin Aplikasi namanya Pranala.link Dan tim kita yang lagi Joined tuh lagi banyak banget Alhamdulillah Semuanya berjalan dengan lancar Jadi gue happy Ada orang macer Australia global alumni Asik Terima kasih sekali lagi Kedutaan Australia ini Kita lihat dulu Dalamnya ada apa aja Keluarin dulu semuanya aja deh Wih Banyak juga Wih Udah semua Kita buka dulu Dari yang kedutaan Australia ini Pertama gue dapet flash disk Gue gak tau berapa giga Tapi ini seperti souvenir-suffenir pada umumnya ya Karena tukang nganbox Jadi emang harus dicek Ketebalannya ini kebiasaan banget Kalau gue nganbox Terus ini ada small pouch Ini berguna banget sih buat gue Karena gue suka Naro ini itu Wih ada perusahaan juga Terus lagi global alumni Ada keychain Gantungan kunci Terus juga ada pulpen Oke ini gue gak tau apa nih Original reusable cup For the originals Inventive and lighthearted Keep cup Ini made in Australia guys Jadi kayaknya dikirim langsung Dari Australia ya Harusnya kalau menurutnya Australia ya Reusable not disposable Ini berarti jadi bisa dipakai lagi Dan bukan untuk dibuang Oke Wih dimana nemu Oh minumnya begini nih Terus ini bisa di Oh gitu Oh ini nutup Ini ngebukanya gini Oke Oh ada dalemnya lagi nih Keep cup Barista standar Oke Jadi gini kan Terus kita minum Oke Terus Satu notebook juga Australia Global Alumni Globalalumni.gov.au Get connected by Australia Awards Thank you Terus disini juga ada buku Pasti ambak Makanya bokap gue sih kayaknya Karena dia suka banget notebooknya kayak gini Dan gue sudah tidak pakai notebook Karena gue semuanya sudah di Digitalisasi Pakai notebook tuh bikin kita jadi dua kali nulisnya Dan harus mindahin lagi Dapat sticky notes juga Terus ini apa lagi Oh ini kayaknya sarungnya ini Ini file Ini file Itu dipopain lagi Tapi ini kayaknya yang lebih keren kali ya Ada kotaknya gitu Ausie banget Hashtag ausie banget Mantap Australia Embassy Jakarta Ini yang lebih Yang spin ya Yang ini bakal gue keep banget nih Terus ini apa nih Masker guys Masker Terus ada filternya juga Dapat Dapat dua filternya Mantap Oke Tribal-tribal gitu Oke Masker Terus buku catatan lagi Australia Connect Terus ini ada Nah kalau ini made in China nih Kayak semua barang ada made in China ini ya Tumbler lagi gak guys Tumblernya make in China nih Kita ke Utana Australia pun pakenya make in China Kayak ada ujungnya gitu Oh ini ada Oh jadi nyedotnya makin enak nih Biar sampai bawah Oke Ini posnya ada isinya ternyata Ada pinnya bro Mantap Kita pakenya Liatan gak Liatan gak Liatan ya Oke Ausie Australia Global Alumni Ini kayaknya udah resmi nih Jadi Australia Global Alumni Padahal teman-teman Saya Dan teman-teman delegasi 18 orang lainnya itu Tidak ke Australia di tahun ini Karena ada pandemi di tahun 2020 Dan sedikit cerita tentang program PPAN Saya udah nunggu program ini sekitar 5 tahun Dan 3 kali daftar Tiga-tiganya Yang pertama gak jelas gak ada kabar Yang kedua Waktu itu Oh 2 kali berarti daftarnya Yang pertama itu gak jelas Gak ada kabar Gak ditolak Gak diterima juga Yang kedua Semua seleksi udah lolos segala macem Tapi ternyata slotnya untuk DKI Jakarta Tidak ada Jadi belum rejeki gue Dan Akhirnya di tahun 2020 kemarin Gue ditawarin Sama Ben Mau gak ikut di tahun ini Segala macem Dan proses itu Kalau gak salah cuma 2 hari 5 hari gitu Untuk bikin semuanya Nyiapin dokumen Segala macem Itu cepet banget Dan Alhamdulillahnya gue dapet Cuman sayang ya Mungkin di tahun ini juga Teman-teman banyak yang Kecewa gitu Delegasi Indonesia Karena Kita gak bisa pergi ke Australia Dan memang Australinya juga Close border Jadi mereka tidak menerima Orang Indonesia yang kesana Dan mungkin sebaliknya Dan Kita bisa dibilang Angkatan pertama Yang Belum jelas nih Kejelasannya Apakah kita akan ke Australia Atau tidak Dikirim oleh Kemenpora Pada awalnya Sebenernya gue Ngerasa Yaudah gak masalah Ke Australia gitu Kita gak berangkat Gak jadi masalah Buat gue Karena yang paling penting Gue dapet koneksinya Gue dapet kenalan banyak Disana Walaupun semuanya Via Zoom gitu ya Tapi Pas gue udah ngejalanin programnya Gue sharing sama Kelasnya Gue sharing sama mentor-mentor gue Gue jadi tau ternyata Emang sepenting itu ya Kita ketemu secara langsung Untuk melakukan diplomasi Dengan kultur yang berbeda Kultur yang bilateral gitu Ternyata penting banget Karena Banyak momen-momen Yang kita gak bisa rasain Kayak misalnya Ke desa bareng-bareng Terus abis itu juga Di desa itu Kita misalnya Pake baju adat Bareng-bareng Terus kayak Mandi di tempat yang Mungkin Ya biasanya kita gak mandi disitu Jadi Banyak momen-momen Yang sebenernya kita harusnya punya Tapi Jadi kita gak bisa rasain Karena kita gak bisa ketemu langsung Dan itu karena pandemi Tapi Di satu sisi yang lain Ini juga jadi ngebuktiin Kalau kita Delegasi Indonesia Pemuda-pemuda Indonesia Dan pemuda Australia Walaupun dengan segala Keterbatasan yang ada Kita bukan berarti Gak bisa jadi deket Karena gue punya beberapa sahabat Yang Yang gue rasa cocok banget sama gue Padahal kita belum pernah ketemu Secara langsung Kita tetep mingle Dan gue juga bakal share Nanti mungkin lo bisa taro Lihat di information juga Ini gue bakal taro Meling-ling Kedekatan gue sama mereka Via Zoom Dan gue berharap banget sih Nanti Suatu hari nanti Gue bisa ketemu juga sama mereka Entah lewat program ini Atau gue ke Australia sendiri Dan Mungkin kalau gue punya rezeki banyak Gue bisa Barang-barang sama temen-temen gue juga Ke Australia gitu ya Atau mereka yang kesini gitu Tanpa Atau dengan pemerintah Gue liat Kita tuh kayak ada di Dua kereta Dengan tujuan yang sama Tapi Kita ada di Dua kereta yang berbeda Di ralan yang berbeda Tapi menuju tujuan Dan kita cuma bisa ngeliat Satu sama lain di layar kaca gitu Jadi ya It's pretty sad But Life must go on Dan Alhamdulillahnya Semua programnya Dijalankan dengan baik Nah Ini juga ada hadiah Dari temen-temen gue Waktu kita PDT ya PDT ya Pre-Deperture Training Di Jakarta Terus mereka ngasih gue ini Ini sweet banget sih Asli Karena kita ketemu sama temen-temen Dari provinsi yang berbeda Ini ada Satu Barang untuk Taruh tisu Taruh dokumen Blah-blah Ini bakal berguna banget Ini bakal gue taruh di kantor gue Terus ada masker Wah ini maskernya pasti lucu Terus siapapun yang ngasih ini juga Thank you banget Ini lucu banget Kayaknya ini dari Kalimantan deh Kalau dari motif-motifnya Bener gak? Tolong komen di bawah ya Temen-temenku Kalau ini bener dari Kalimantan atau enggak Terus juga ada Apa nih? Apa ini? Oh iya Ini magnet buat kulkas Tapi dari kayu Terus Gambarnya Pohon gitu ya Pohon apa ini? Ada yang bisa jawab mungkin nih Pohon apa? Belakangnya ada magnetnya Guys Terima kasih Terima kasih Gue bakal tempel di kulkas Ini juga ada welcome to bangka Ini pasti dari bangka Kemungkinan besar Ini dari windy Dan somehow Rupiahnya dicoretnya 12 ribu Win tolong lah Ini dicopot gitu dulu gitu Win Kenapa harus ditaruhin 12 ribunya Gantungan kunci Gantungan kunci lagi nih Dari Pontianak Terus ada Apa lagi nih? Wah ada Ini kayaknya nih Umbara langunya Bli nih Dari Bali Terima kasih Bli Wanginya juga enak loh Terus disini ada Gunung Kerinci Gue pasti tau ini Oktal Raja Kerinci Wah ini apa nih? Ini Ternate Dari Ternate Terus juga ada Sama nih Ada dua bahkan Ini gak kelebihan kan? Beli gak sih? Kok ada dua sih? Oke Sudah itu aja Jadi ini Barang-barang dari temen-temen gue Dan dari Kedutan Australia Pertama gue Terima kasih banget Udah dikasih semua barang-barang ini Terus gue juga bakal pake Barang-barangnya personally Tapi semua barang-barang ini Sebenernya cuma representasi aja Yang gue liat tetep Program ini penting banget guys Dan lo mesti tau Tentang PPN Pertamaian Pemuda Antar Negara Itu bener-bener Ngebuka jalan kita juga Untuk kenal sama temen-temen kita Di luar sana Yang Bisa dibilang beda kultur sama kita Kita mungkin belum pernah Tau ada agama yang berbeda Pandangan yang berbeda Dan lain-lainnya Itu bisa kita belajar banget Dari program PPN Nah Ada satu fakta lagi yang menarik banget Di program PPN Bernhard Faras nih Yang seumur hidupnya nari Itu kayaknya cuman berapa kali ya? Tiga kali SMA Pas lagi jaman shuffle Terus Kedua tuh pas lagi SMA juga Waktu itu gue pertukaran Pelajar ke Australia Waktu SMA Itu gue sempet nari Dan cuman sekali Terus Dan anehnya waktu itu ya Gue nari di tengah cewek-cewek Cewek-cewek tuh Kalau nggak salah 7 orang Terus gue cowok sendiri Gue juga nggak ngerti kenapa Gue harus nari Tapi Gue bangga gue nari Karena gue seneng Mempromosikan budaya Indonesia Terus ketiga Gue nari Pas 2014 Ikut Kang No Nah Sekarang Di PPN Ternyata gue juga diberikan kesempatan Untuk menari saman Gue sangka tuh saman tuh gampang Cuman protek-protek Ini doang Keliatannya gitu ya Dari Namanya juga orang Ngejudge dari covernya Tapi pas gue udah cobain Asli Susah banget Susah Susah Ngikutinnya sih mungkin buat gue nggak terlalu Tapi kaki tuh sakit banget Plus lagi Kaki gue tuh kukunya lagi nusuk Kedalam kulit Jadi Semua penderitaan tuh kayak lengkap gitu guys Dan kayaknya nih setelah ini Ini bakal bagus banget Kalau gue bikin konten yang namanya CLS Coba lakukan sekarang Dimana yang gue tadinya nggak bisa saman Dan gue juga bukan penari Dan gue juga Gue bisa bilang gue orangnya kaku dan introvert Tapi gue bisa nari Dalam waktu sekitar 2 minggu Di tengah gue lagi Punya penyakit kuku itu Terus gue bisa sukses Menarikan tari saman Aceh Dan menarikan beberapa gerakan Abis ini bakal gue bahas di CLS Jadi stay tune terus juga Di channelnya Bernhard Faras ya Lo bakal ngeliat banyak hal banget yang seru-seru Vlogging gue Semoga setiap seminggu sekali Semuanya lancar Teman-teman Dan di konten CLS juga Itu bakal tayang Minimal sebulan sekali lah Gue usahakan Jadi gue bakal nge-share Suatu yang mungkin gue belum pernah Atau gue belum bisa Tapi kita liat prosesnya kayak gimana Dari yang nggak bisa sampai bisa Jadi lo juga bisa Membuktikan Kalo Bernhard aja bisa Kenapa lo nggak Oke deh Kalo gitu teman-teman Jangan lupa kalo misalnya Mau liat semua sosial media Gue visit Pranala.link Slash Bernhard Faras Subscribe ke Bern.id Dan jangan lupa Untuk mengunduh Pranala app Untuk video terbaru Kamu bisa klik video Di kanan atas Dan untuk video rekomendasi Bisa klik video di kanan bawah Terima kasih Bisa klik video di kanan bawah